Pemirsa meminimalisasi perilaku buruk anak-anak karena mengkonsumsi rokok, anggota Satgas TMMD memberikan penyuluhan kepada pedagang untuk tidak menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur. Tidak hanya membangun fasilitas umum berupa jalan dan sejenisnya, TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Ketapang, Kejamatan Susukan, Kabupaten Semarang, juga tasegan memberikan arahan dan penyuluhan positif kepada warga terlebih kepada para pedagang. Penyuluhan difokuskan kepada warung yang menjual rokok supaya tidak melayani pembeli yang masih berusia di bawah umur atau masih berstatus pelajar. Satgas TMMD reguler 110 Ketapang Kopral 2 Eri Seriawan memberikan penyuluhan supaya para anak-anak yang ada di Ketapang dapat terhindar dari aktivitas negatif. Penyuluhan kepada masyarakat supaya untuk UMKM ini menghindari untuk penjualan produk-produk yang dilarang oleh pemerintah, contohnya seperti rokok untuk dijual belikan kepada anak-anak di bawah umur. Nah ini sangat-sangat berbahaya, ini sedikit penyuluhan supaya masyarakat bisa mengantisipasi agar generasi muda kita semakin berkembang, semakin bagus, dan semakin maju. Selain arahan tidak boleh melayani penjualan rokok kepada anak-anak, Kopda Eri pun menghimbau kepada warung tersebut untuk tidak menjual produk yang dilarang negara, salah satunya minuman yang mengandung alkohol. Tim Liputan, Bandung TV